Dan disana masih ada hadith yang menegaskan secara detail Kalau tadi hanya sekedar menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh kaum muslimin Di dalam hadith ini lebih detail, wajib Bagi seluruh kaum muslimin yang mengetahui bahwa ada majlis-majlis ilmu di sekitarnya, di daerahnya, di masjidnya Wajib baginya untuk menuntut ilmu disana Seperti hadith yang datang dari banyak sahabat Pertama datang dari Ibn Abbas Dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani Dari jalan An-Ba'di Ashabina An-Ibn Abi Najih An-Mujahid dari Ibn Abbas Yang berkata Rasulullah SAW Maka di hadith Ibn Abbas ini disebutkan Berkata Nabi Muhammad SAW Jika kalian melewati taman-taman surga Maka turunlah Maka istirahatlah Maka dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW Apa itu taman-taman surga Ya Rasulullah Berkata Nabi kita Majlis-majlis ilmu Maka disini syahidnya Farta'u Maka singgahlah Kalian kepada tempat-tempat menuntut ilmu Maka disini menjadi pendalilan wajib Hadith ini datang dari Ibn Abbas Seperti diriwati tadi oleh Imam At-Tabrani Namun disanadnya An-Ba'di Ashabina Ada rajul yang mubham Namun telah datang Diriwati oleh Anas Ibn Malik Diriwati oleh Imam Ahmad Dari jalan Muhammad Ibn Thabit Al-Bunani Dari bapaknya Thabit Al-Bunani Dari Anas Maka inipun sanadnya daif Dikarenakan Muhammad Ibn Thabit daif Dan jalan yang ketiga datang dari Abi Hurairah Dan disanadnya ada Humaid Al-Maki An-Atoh Ibn Abi Robah An-Abi Hurairah Maka disana ada jalan yang keempat Dari Ibn Umar Dan datang dari Ibn Mas'ud Dan datang dari Jabir Ibn Abdullah Enam jalan Maka telah disayihkan oleh para ulama Seperti Sheikh Mukbil Al-Wadi'i Sheikh kami Dan juga Sheikh Al-Albani Rahimahum Allah Maka hadith ini hadith yang sahih Kembali kepada lafad hadith Di dalam hadith ini disebutkan Barang siapa yang mengetahui Melewati ada taman-taman surga Diriwayatkan di Berikan makna taman-taman surga adalah Tadi majalis ulilm Majlis-majlis ilmu Diriwayat yang lain Hilaku zikr Lingkaran-lingkaran menuntut ilmu Diriwayat yang lain Al-Masajid Masjid-masjid Yang ada padanya Ta'lim-ta'lim Maka diperintahkan oleh Nabi kita Agar kita menuntut ilmu Maka disini Wajib bagi seluruh kaum muslimin Yang mengetahui bahwa Diperintah Hidup di dunia ini Untuk beribadah Dan ibadah syaratnya dua Harus ikhlas dan harus Mengikuti sunnah Nabi Maka wajib bagi kita Untuk menuntut ilmu syar'i Terima kasih telah menonton!